Pemirsa banyak yang bisa dilakukan untuk mengisi bulan Ramadan Salah satunya berwisata religi untuk menambah nilai-nilai di bulan Ramadan Seperti di Bandung, Jawa Barat Kamu mau coba gak kesana? Ada apa disana? Ada sebuah kampung Mahmud Ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di kota Bandung Bagaimana kalau kita langsung saja kesana? Karena tampaknya rekan kita Desi udah jalan-jalan duluan disana Kita tanya ke Desi Desi bagaimana kesuruhan wisata religi hari ini? Ya Fandi dan Deta selamat siang Kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa tentunya berwisata religi Ke kampung Mahmud yang berada di kawasan Marga Asih Kabupaten Bandung Kalau kita lihat nih dari jauh ya sekilas Kampung ini nampaknya seperti kampung biasa saja Tapi siapa sangka bahwa kampung ini Perupakan pusat penyebaran agama Islam sejak abad ke-15 Dan hingga saat ini pun warga kampung masih terus mempertahankan Adat istiadat dan juga tradisi yang terus turun Secara turun temurun diteruskan oleh para leluhur mereka Nah untuk mau tahu lebih lengkapnya lagi Seperti apa adat istiadat yang berlaku disini Saat ini sudah bersama saya Tokoh dari kampung Mahmud Kiai Haji Muhammad Syafi'i Assalamualaikum Abah Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah kan tadi saya jalan-jalan ya bah ya Keliling kampung Rumah-rumahnya ternyata masih rumah panggung bah Itu artinya apa sih bah? Kenapa warga kampung disini masih terus mempertahankan Adat istiadat bah? Rumahnya masih rumah panggung Kenapa bah? Walau malam Untuk membangun rumah besar Rumah gedong Tembok Tembok Ya tidak boleh Tidak boleh Tidak ada nama panggung Sarayana Harus rumah panggung semuanya Harus rumah panggung semuanya Rumahnya tidak abadi ya bah ya Tidak abadi Tidak kekal Ya Yang kekal hanyalah iman dan Islam Dan ketakwaan ya bah ya Ya Begitu saja Oke jadi intinya memang Bermakna seperti itu ya bah ya untuk agar para warga ini tetap religius dan tetap sederhana ya bayang saja pesan para leluhur ya bayang pesan leluhur harus seperti itu tradisi-tradisi yang terus dipertahankan hingga saat ini apabah tradisi pertama pengawasan pengawasan ya pengawasan muludan tak dimakanlah lahirannya kanjeng rasul rajaban 27 rajab memperingati isro mi'raj ulang tahun salat hal na'eyang dimakom sadayana minggu kadwa sabar idul fitri sumping sadayana putu-putu ayang oke ulang tahun salat 10 mu'haram baik menakibat sultan awliya baik haturruhun abah informasinya sehat selalu abah ya itu dia tadi ya Fandi dan juga Deta bahwa memang disini masih terus mempertahankan rumah-rumah disini rumah warganya masih rumah panggung begitu ini menandakan bahwa warga harus religius dan juga harus hidup sederhana maksud saya ya kampung Mahmud ini terbuka untuk siapa saja yang akan berkunjung ke sini tapi ingat untuk anda yang akan berkunjung ke sini harus tetap menghargai budaya dan juga aturan-aturan yang berlaku di kampung Mahmud ini suasana perkampungannya menenangkan ilmu agamanya mencerahkan tepat sekali kesana bulan suci Ramadhan terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung Jawa Barat usaha jadi kami kembali dengan informasi lain yang saya untuk anda lewatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati